Pengadilan Negeri atau PN Palopo menunda seluruh sidang yang dijadwalkan selama sepekan, terhitung mulai Senin 7 Oktober hingga Jumat 11 Oktober 2024. Penundaan ini terkait dengan aksi solidaritas para hakim di Indonesia yang secara serentak menggunakan hak cuti mereka. Aksi ini merupakan bentuk perjuangan untuk kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim. Humas PN Palopo Muhammad Ali Akbar menyatakan bahwa PN Palopo mendukung aksi tersebut dan memberikan dua opsi bagi para hakim. Bagi hakim yang masih memiliki hak cuti mereka bisa menggunakannya. Sementara bagi hakim yang sudah menggunakan cutinya mereka bisa menyesuaikan dengan mengosongkan jadwal sidang selama aksi ini berlangsung. Bagi teman-teman yang masih ada cutinya itu bisa digunakan dan bagi teman-teman yang cutinya sudah habis atau bisa digunakan sebelumnya itu menyesuaikan dengan mengosongkan jadwal sidang. Ali Akbar yang juga salah satu dari enam hakim di PN Palopo mengungkapkan bahwa pekan ini terdapat enam perkara yang sudah dijadwalkan untuk sidang. Namun seluruh perkara tersebut akan dijadwalkan ulang setelah tenggat cuti bersama selesai. Untuk minggu ini ada beberapa perkara yang memang sudah terjadwal. Kebiasaan jumlahnya ada enam perkara dan itu kita akan dijadwalkan ulang setelah tenggat waktu cuti bersama itu. Itu adalah tanggal 11 nanti. Tapi untuk pelayanan lainnya tidak terjadwal seperti biasanya. Hanya pengosongan jadwal sidang saja. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dikenal dengan tema Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia. Ribuan hakim di seluruh Indonesia turun ke jalan dan menggunakan hak cuti secara massal sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan mereka terhadap gaji dan tunjangan yang tidak mengalami penyesuaian selama 12 tahun. Tunjangan hakim yang tidak diperbarui selama lebih dari satu dekade dianggap tidak mencukupi. Terutama bagi hakim yang harus ditempatkan jauh dari keluarga. Banyak hakim tidak mampu membawa keluarganya ke daerah penempatan karena biaya hidup yang tinggi yang tidak dapat ditanggung dengan penghasilan mereka saat ini. Kalau ini kan sepatnya yang terkenal, tapi kami melihat juga respon dari masyarakat yang banyak yang mendukungi. Kalau pelayanan lain tetap jalan, tetap jalan. Hanya tidak saja yang kita kosongkan jadwal ini. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan. Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.